Intro Halo nakama, selamat datang di channel anime OP Ya, sesuatu hal yang sangat mengejutkan terjadi pada manga One Piece chapter 1060 salah satunya adalah Imsama akhirnya melakukan sebuah pergerakan dengan menghancurkan salah satu kerajaan yang berafiliasi dengan pemerintah dunia yaitu Kerajaan Lulusia Jelas hal ini pun menjadi sebuah pertanyaan besar di kalangan para fan One Piece Kenapa pemerintah dunia melakukan hal ini? Lalu apa untungnya bagi pemerintah dunia menghancurkan kerajaan yang sudah menjadi bagian dari afiliasi pemerintah dunia? Bukankah hal ini justru akan merugikan pemerintah dunia itu sendiri? Tenang, semuanya akan meminbah secara perlahan-lahan Namun sebelum masuk ke pembahasannya jangan lupa like video ini ya bosku sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini kedepannya Nah, jika sudah terima kasih banyak dan mari kita mulai Oke, pembahasan kali ini akan kita awali dari penjelasan berafiliasinya sebuah kerajaan yang ada di dunia One Piece dengan pemerintah dunia Nah, tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu jika sebuah wilayah atau kerajaan yang ingin berafiliasi dengan pemerintah dunia maka mereka harus menyumbangkan emas surga sebagai persyaratan khusus untuk bergabung dengan pemerintah dunia itu sendiri Jelas keuntungan yang akan didapatkan oleh pihak kerajaan bila setelah bergabung dengan pemerintah dunia adalah kerajaan tersebut sudah dijamin dan dilindungi oleh pemerintah dunia Artinya, jika ada sebuah kelompok bajak laut atau pihak-pihak tertentu yang menyerang kerajaan mereka, maka pemerintah dunia dengan angkatan lautnya akan datang dan menangkap para bajak laut tersebut dan salah satu contoh kerajaan yang telah berafiliasi dengan pemerintah dunia adalah kerajaan Lulusia Ya, meskipun kerajaan ini sudah menjadi bagian dari afiliasi pemerintah dunia namun menariknya, ketika bajak laut memuhi game menyerang kerajaan Lulusia tidak ada satupun pihak angkatan laut yang muncul Nah, sampai disini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah kenapa pihak pemerintah dunia menghancurkan kerajaan Lulusia? Apakah ada sesuatu hal yang membuat pemerintah dunia begitu marah kepada kerajaan Lulusia setelah pertemuan riveri berakhir? Nah, tentu saja menurut Mumin semua ini ada hubungannya dengan sebuah kelompok yang akhir-akhir ini sedang banyak diperpinjangan oleh para fan One Piece siapa lagi kalau bukan Revolusioner Army? Nah, pada manga One Piece chapter 1060 kita bisa melihat pergerakan dari tangan kanan Revolusioner Army yaitu Sabo yang sedang berada di kerajaan Lulusia jelas kedatangan Sabo ke kerajaan Lulusia bukanlah sebuah kebetulan belakang Perlu diingat, pada manga One Piece chapter 904 kita pernah melihat para komandan tertinggi Revolusioner Army berkumpul di suatu tempat di wilayah kerajaan Lulusia bahkan ketika itu salah satu anak buah Yonko Kurohige yaitu Bajaklaut Momohige mengomentari bahwa seharusnya keempat komandan Revolusioner Army tersebut tersebar ke seluruh penjuru dunia One Piece jadi hal ini merupakan pemandangan yang sangat langka apabila mereka berkumpul di suatu tempat secara bersamaan lalu kepentingan seperti apa yang membuat para komandan tertinggi Revolusioner Army berkumpul di kerajaan Lulusia yang penduduknya miskin sampai pada akhirnya para komandan Revolusioner Army ini pergi ke Mary Joyce dan juga pergi ke kerajaan Kamabaka untuk bertemu dengan Monkey the Dragon jelas hal ini bukanlah sebuah kebetulan saja karena perlu diingat pergerakan Revolusioner Army ini sangatlah terorganisir karena mereka bukanlah orang bodoh yang asal melakukan pergerakan dan muncul di kerajaan Lulusia dan sudah dapat dipastikan jika Revolusioner Army sudah memiliki rencana di kerajaan tersebut dengan kata lain kerajaan Lulusia memang sudah menjadi target dari organisasi Revolusioner Army lalu sampai disini yang menjadi sebuah pertanyaannya adalah apakah keuntungan yang akan didapatkan oleh Revolusioner Army jika telah berhasil merebut kerajaan Lulusia bukankah kerajaan Lulusia adalah kerajaan yang miskin? ya kerajaan Lulusia memanglah kerajaan yang miskin bahkan para penduduknya pun tak lepas dari sebuah belenggu kemiskinan dan meskipun kerajaan Lulusia ini baru diceritakan 2 chapter saja selama cerita One Piece berjalan namun hal itu sudah cukup menggambarkan kondisi kerajaan tersebut ya walaupun kerajaan ini memiliki tambang emas yang besar dimana otomatis hasil dari tambang emas tersebut membuat raja dan para kaum naga langit sangat tergiru dengan hasil tambang tersebut bahkan kaum naga langit sampai meminta jatah emas dalam jumlah yang besar dan pihak keluarga kerajaan pun ikut serta dalam menikmati hasil dari tambang emas tersebut jadi bukanlah sesuatu hal yang aneh apabila pada manga One Piece chapter 903 kapal kerajaan Lulusia diincar oleh sekelompok bajak laut yang ingin menculik keluarga kerajaan tersebut sebagai tawanan dan menukarnya dengan sejumlah emas beruntung ketika itu ada kapten Kobe dan juga Helmepo yang berhasil menyelamatkan mereka tidak hanya sampai disitu saja pada manga One Piece chapter 904 pelabuhan kerajaan Lulusia pun diserang oleh sekelompok bajak laut dan sudah jelas tujuan mereka adalah untuk mengincar emas surga yang ada di kerajaan tersebut meskipun kerajaan Lulusia ini memiliki emas yang melimpah namun para rakyatnya justru sama sekali tidak menikmati hasil tambang emas tersebut para rakyat di kerajaan Lulusia hanya dijadikan budak yang terus dipaksa bekerja untuk keluarga kerajaan dan dari kejadian ini kita bisa menyimpulkan jika kedatangan para bajak laut memang untuk mengincar emas yang terlihat oleh mata mereka namun kedatangan para komandan revolusioner army sebenarnya mengincar sumber emas tersebut dan strategi yang digunakan oleh revolusioner army sudah sangat jelas bahwa mereka akan memposisikan diri mereka sebagai sekelompok pahlawan yang mampu mengubah nasib dari rakyat Lulusia ke arah yang lebih baik ya walaupun sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang sulit bagi para komandan revolusioner army untuk mengalahkan para bajak laut roco sekelas Momohige namun cara yang dibilih oleh para komandan revolusioner army sangatlah epic yaitu mereka justru seolah berjuang bersama dengan seluruh rakyat Lulusia untuk melawan para bajak laut Momohige dan sampai disini tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu tujuan dari pergerakan revolusioner army ke kerajaan Lulusia ya jawabannya untuk mendapatkan simpati dari rakyat Lulusia dan hanya tinggal masalah waktu saja bagi rakyat kerajaan Lulusia untuk melakukan pemberontakan dan melawan pihak keluarga kerajaan yang selama ini memperlakukan mereka secara semena-mena dan ya kedatangan sabuk ke kerajaan Lulusia bisa menjadi bukti nyata jika revolusioner army benar-benar telah merebut kerajaan tersebut perlu diingat meskipun organisasi revolusioner army ini hanya menggunakan strategi gerilya organisasi ini tetap mampu membuat repot pihak pemerintah dunia selaku pemegang kekuasaan tertinggi saat ini dan sudah banyak sekali kerajaan-kerajaan yang berhasil diambil alih oleh pihak revolusioner army jelas semua ini akan saling berhubungan dengan perkataan dari salah satu guru saya pada manga One Piece chapter 908 bahwa keseimbangan di dunia One Piece tidak bisa dipertahankan untuk selamanya dan menilai harus ada pembersihan secara besar-besaran dari sini Mimin menyimpulkan bahwa yang dimaksud pembersihan secara besar-besaran adalah sebuah pembantaian masal persis yang pernah dilakukan oleh pihak pemerintah dunia pada manga One Piece chapter 395 saat insiden pulau Ohara terjadi lebih tepatnya 20 tahun yang lalu dan itulah yang terjadi saat ini kepada kerajaan Lulusia yang telah diambil alih oleh pihak revolusioner army nah itu tadi merupakan pembahasan mengenai alasan kenapa pihak pemerintah dunia menghancurkan kerajaan Lulusia jadi bagaimana menurut nakama semua jika kalian punya pendapat lain silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini oke sampai disini dulu pembahasan kita kali ini and see you next time sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax